Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi tidak bisa kirim pesan di messenger seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke bagi teman-teman yang tidak bisa mengirim pesan di messenger teman-teman bisa coba lakukan cara yang saya bagikan kali ini disini saya akan bagikan beberapa cara ya teman-teman nah teman-teman bisa coba dari cara pertama kalau memang cara pertama belum berhasil teman-teman bisa coba ke cara kedua dan selanjutnya oke kita langsung saja masuk ke cara yang pertama untuk cara yang pertama teman-teman bisa cek untuk jaringan di handphone kalian atau di daerah kalian bisa jadi tidak bisa kirim pesan itu karena memang jaringannya sedang gangguan teman-teman nah ini teman-teman bisa coba atasi dengan mengaktifkan mode pesawat nah ini kita aktifkan beberapa saat ya teman-teman setelah beberapa saat teman-teman bisa non aktifkan lagi untuk mode pesawatnya setelah cara yang pertama ini teman-teman bisa coba ya kirim pesan lagi kalau memang belum bisa teman-teman bisa lanjut ke cara yang kedua untuk cara yang kedua ini teman-teman masuk ke playstore disini kita akan lihat versi messengernya teman-teman kita cari messenger nah ini dia nah jika memang ada tulisan update seperti ini teman-teman nah teman-teman harus update segera tujuannya untuk memperbaiki bug ataupun untuk memperbarui fitur-fitur terbaru teman-teman dari aplikasi messengernya nah ini langsung saja kita update ya oke setelah kita update langkah selanjutnya kita bisa masuk ke pengaturan lalu kita scroll ke bawah dan kita cari aplikasi atau manajemen aplikasi oke dan disini kita cari messenger nah ini kita klik lalu kita masuk di menu penyimpanan nah ini kita hapus memory teman-teman atau hapus change jika sudah kita kembali dan kita paksa berhenti sejenak ini untuk merefresh kembali aplikasinya teman-teman oke kemudian kita kembali nah setelah itu teman-teman bisa cek lagi coba teman-teman buka aplikasi messengernya nah lalu teman-teman bisa langsung coba kirim ya teman-teman chat di messenger nah biasanya kalau sudah lakukan cara-cara tadi untuk pesannya itu sudah berhasil terkirim teman-teman oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati